Selamat datang di channel Guru Mata 45, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai doa untuk daftar ulang, yaitu mengenai kelulusan PKN STAN tahun 2023 baik daftar ulang secara online maupun offline Nah, mari disimak Sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh PKN STAN tahun 2023 melalui halaman resminya, tertanggal 3 September 2023 disampaikan pengumuman nomor 106 PKN 2023 tentang pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2023 pengumuman ini terdapat di link pengumuman yang bisa kita download disini Nah, disini di lampiran 1 terdapat mengenai pengumuman akhir kemudian di lampiran 2-7 terdapat surat pernyataan kemudian juga terdapat pengumuman kelulusan untuk seleksi PKN STAN tahun 2023 Nah, di dalam surat pengumuman ini terdapat informasi mengenai jadwal untuk daftar ulangnya di mana peserta dengan nomor registrasi dan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan akan lulus program studi diploma 4 PKN STAN tahun 2023 dan selanjutnya disebut sebagai calon mahasiswa Yang kedua, calon mahasiswa wajib melakukan daftar ulang Untuk daftar ulang online itu tanggal 4-5 September 2023 melakukan pengisian pada tautan daftarulang.pknstan.ac.id Yang kedua, untuk daftar offline-nya tanggal 6-8 September 2023 bertempat di gedung 1 Kampus PKN STAN Berikutnya, waktu pelaksanaan daftar ulang dibagi menjadi 4 sesi Di sini, sesi 1, pukul 08.00-10.00 WIB Kemudian sesi 2-nya, pukul 10.00-12.00 WIB Sesi 3, 13.00-15.00 WIB Sesi keempat, yaitu 15.00-17.00 WIB Nah, di sini, adik-adik pada saat melakukan pendaftaran ulang ingat juga membawa persyaratan yang wajib Di sini, seperti kartu peserta ujian, ijasa, kemudian kartu BPJS Surat keterangan sehat, surat keterangan bebas napsa Kemudian surat keterangan bebas dari penyakit Kemudian surat keterangan belum menikah, sertifikat vaksin, terusnya ini Nah, untuk menulut dari surat pengumuman ini adik-adik bisa mengeceknya pada bagian deskripsi video ini Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat